Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Lopalakar Syamil. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Di sini kita kembali membahas mengenai EGRP ya. Tentu saja lebih mendalam lagi ya. Dan kita membahas di pub CCNP. Karena kita sekarang sudah belajar CCNP, jadi di sini saya akan lebih mendalam ya. Tentunya kalau CCNP ini EGRP-nya akan lebih diperdalam lagi. Tidak seperti di CCNA yang sekedar basic saja routing EGRP ya. Karena basic routing EGRP tentu sangat mudah bagi teman-teman yang sudah bisa. Oke, di sini kita akan mencoba untuk EGRP Equal Lutilensink. Jadi, apa sih itu Lutilensink ya kan? Jadi, Lutilensink ini pengiriman paket menggunakan dua jalur dengan satu jalur yang sama. Jadi, ya tidak akan ada efek apa-apa. Cuma mungkin paketnya lebih cepat sampai. Jadi, paketnya dibagi dua secara rata lewat dua jalur. Dan ini tidak akan terjadi looping karena router. Router itu tidak akan pernah terjadi looping. Oke, bisa dibilang mungkin bisa, bisa terjadi looping. Tapi sangat-sangat jarang, teman-teman ya. Bisa dibilang juga jarang sekali untuk ditemukan di router itu akan terjadi looping. Seperti yang kita tahu, kalau kita misalkan ganti router ini ya. Ada empat router, kita ganti posisi router yang sama seperti ini. Ganti switch. Nah, itu pasti akan terjadi looping, teman-teman ya. Kalau tidak switch hub, apalagi hub ya kan. Oke, karena kalau switch hub itu pasti ada looping, makanya nanti akan ada STP ya kan. Teman-teman mungkin sudah belajar di sisi ENA, apa itu STP ya, stand-in-tip protokol. Kalau router dia jarang ada looping. Tapi kita jangan takut ya, makanya itu kalau router itu bawa, router ada looping nggak sih? Router ada looping nggak sih? Router itu jarang ada looping. Yang sering ada looping itu di switch, di hub, apalagi sering banget looping di hub ya. Oke. Di sini kita lanjut aja untuk equal load balancing. Tadi sudah saya jelaskan ya, dia pengitiman paket menggunakan dua jalur atau lebih dengan tujuh yang sama. Ya, ini equal load balancing ini, EGRP punya support equal load balancing dan unequal load balancing. Dan ada beberapa routing protokol juga yang belum support ya, teman-teman. Nah, di sini EGRP sudah support equal load balancing, teman-teman. Di sini topologinya kita masih gampang. Hanya menggunakan empat router, di sini kita akan tujuannya R2 dari R4. Jadi, IP-nya saya mudahin aja. Untuk R1 ke R2 kita kasih IP 12.0 networknya. R2 ke R3 kita kasih 23.0 untuk networknya. R3 ke R4 kita kasih 3.4.0. Di sini R4 ke R1, 14.0. Ini sangat mudah untuk dipahami. Di sini seperti biasa kita pasang loopback. Lebih mempermudah ya. Ini loopback kita pasang. Di R1 tentu saja IP-nya 1, 1, 1. Di R2 tentu saja IP-nya 2, 2, 2. R3 sama, 3, 3, 3, 3. Dan R4, 4, 4, 4, 4. Di sini untuk konfigurasinya sih, saya bilang ini kita hanya menelaah, teman-teman. Nggak ada konfigurasi tambahan di sini. Kita hanya menelaah. Loop balance-nya itu berjalanin apa enggak. Nggak ada konfigurasi tambahan. Kita hanya konfigurasi IP itu udah pasti ya. Itu sangat-sangat wajib kalau IP. Kalau nggak ada IP, nggak akan bisa jalan. Pengiriman paketnya nggak akan bisa jalan. Karena IP itu sangat penting di router ya. Pengelamatannya kan dia menggunakan IP, router itu kan. Setelah itu baru kita konfigurasi GRP dan sudah. Gitu doang. No auto summary. Mau pakai no auto summary. Mau pakai auto summary. Bebas ya. Oke, di sini kita nyalain dulu. Biar hijau. Nah, di sini ada hijau. Lalu setelah itu kita konfigurasi IP-nya. Mungkin teman-teman yang baru join ke channel saya. Ya, mungkin belum ada yang ngerti. Bang, gimana cara ngasih IP? Ya kan? Bentar, ini. Cara saya hapus dulu ya. Ini karena saya ambil router baru sebelumnya. Karena router yang saya males ngapusnya. Jadi saya ngambil router baru. Di bab sebelumnya saya juga pernah. Ini routernya tadinya saya memakai yang sama tapi males lah ya. Sama dengan router di lab yang lama. Yang lab kemarin sebelumnya. Oke. Saya cek dulu ya. Visual IP interface build. Oke. Sudah nggak ada. Aman ya. Aman. Aman terkendali. IP-nya sudah nggak ada. Kita konfigurasi pulang. Oke. Ini mungkin bisa saya atasin dulu lah ya. Kita jelaskan. Lagi, 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 lagi. Nah, untuk judulnya kita geser ke tengah. Oke, oke. Proseslah sana, proseslah. Nah. Gini lah ya. Jadi, ya biar agak legaan dikit. Untuk ini nyalep ya. Konfig-konfigannya biar agak legaan dikit. Nah, ini kita konfig di sini lah. Ini kan agak legaan ya. Nggak enak melihatnya. Oke. Gimana caranya? Seperti biasa, kita pasang IP dulu. Di sini saya mau pasang loopback dulu aja. Interface loopback 0. IP add. Berapa? 1, 1, 1, 1, 2, 5, 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 5. Tip. Jika sudah kita pasang di interface fisiknya. IP-nya. Interface G4 plus 0. IP add. Berapa? 12, 12, 12, 1, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0. Ini jangan lupa ya. No shutdown. Oke. Aduh. Bentar mohon. Setelah... Sudah kita konfig di R2. Ini bebas mau dari router mana aja. Di sini saya dari router 1 ya. Ya untuk teman-teman mau dari router berapa aja Bebas yang penting IP nya Satu network ya Mau 1.2 Mau 10.20 Mau berapa yang penting Satu network Baru dia bisa berjalan ke satu network teman-teman Oke Jangan kasih beda network ya Surface G4.0 Ini singkatan-singkatan ini teman-teman Harusnya kalau udah join channel saya dari awal Mengenai basic EGT tentu gak asing lagi ya Saya pakai singkatan Karena memang kita dimudahkan oleh Cisco Yang dimana ya Dia memberi kemudahan sebagai kita User untuk Config Device-device nya Untuk ada singkatan-singkatan seperti ini ya Jadi ini lebih mempermudah teman-teman Oke Kita lanjut IPH berapa? 12.12.12.12 255.255 255.255.255 SC.0 Jangan lupa kita No.SH Arti apa No.SH? No. Shutdown Oke Di sini kita pasang lookback nya Interface lookback 2 IPH 2222.255.255.255.255.255.255.255 Karena lookback itu Slash 32 Tapi bisa juga sih Slash 24 Kayaknya ya Tapi kayaknya bisa sih Lupa teman-teman Oke ini lookback udah pasang Lanjut kita ke GL5.6.0 ya Jadi kita Ngasih IP nya gini Dari sini Kesini 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 Baru kesini Interface GL5.6.0 berapa? Maunya 231 ya 232323 IPH 2323231 255.255.255.255.255.255.0 Jangan lupa No.Shotdown Nah ini udah teman-teman Sekarang kita Di R3 Tinggal klik kanan Buka console Nah Kita tunggu sebentar Oke Dia udah kebuka Bisa gak Kasih dikit Nah Ini lebih kane ya Kayak gini Con T Terface G5.0 IPH 2323232 255.255.255.255.0 No Karena di R3 Ada lookback Kita jangan lupakan Untuk memberi lookback Cara Ngasihnya pasti udah tau Saya kasih tau Masih tau Masih gak tau Ngasih lookback gimana ya 255.255.0 32 ya Lanjut Interface Geli 6 G6 Geli 6 IPH Berapa 34 34 31 255.255.255.255.255.255.255.0 Allah Lupa Ya Kurang menurut air putih Ya Oh iya Lumpasang Ini aja deh Kita beres Ini BTW saya Salah murid tadi teman-teman Video sebelumnya gak kayak gitu Banyak Kurang konsen Banyak tugas bikin video teman-teman Sekolah saya emang Didesign Untuk menjadi youtuber Para muridnya Jadi ini Sisi positif juga Bagi kita Sebagai murid Ya untuk Apa ya Menambah-nambah subscriber Jika teman-teman nonton Jangan lupa di subscribe Buat kita juga Nanti ujung-ujungnya Dan juga Ujung-ujungnya Buat teman-teman juga Kalau nonton video kita Video saya Kan jadi lebih Menambah wawasan Dari yang tidak tahu Menjadi tahu Untuk itu mungkin Ada positifnya Gak mungkin Sekolah saya Membuat Tugas seperti ini Kepada muridnya Kalau gak Ada positifnya Interface G6 plus 0 IP 3434342 255 255 255 255 0 Nol Sudah IC exit Nah Sisi juga N Ya Kita pasang Lookback Interface Lookback 0 IP Berapa Disini 4 4 4 ya 255 255 255 Oke, sekarang kita pasang di link terakhir interface G3.0. IPH14.14.14.41.255.255.255.0. Apa nih? Aduh. 5-nya kurang ya. No shutdown. Sip. Sekarang kita di pihak R1-nya. Nah, belum kita cocokkan. Dia nggak akan tertambung karena belum kita temukan tujuannya. Nih, kita bikin tujuannya. Enter way. Nah, IPH14.14.14.2.255.255.255.0. No shutdown. Wah, agak memakan waktu juga untuk memberi IP ya. Karena ini untuk topologi kecil. Nanti kalau topologi yang sudah besar ya. Sangat-sangat butuh waktu dan harus bersabar ya. Oke. Setelah itu gimana? Pasang routing-nya lah. Kalau nggak ada routing EGRP, masih nggak pasang ya. Oke. Di sini saya menggunakan seperti biasa pakai default routing EGRP-nya ya. Biar nggak terlalu lama. Ini untuk default routing ini. Ya. Saya sarankan jangan digunakan kalau untuk di-reel-nya ya. Karena nggak mungkin dalam satu router, seluruh IP-nya dimasukkan ke dalam routing EGRP. Ataupun satu routing protokol yang sama. Pasti ada beberapa IP yang dikecualikan. Oke. Ini kalau untuk default routing pakai network 0-0 aja. Nah, auto. Termini. Kenapa belum ada notip? Bang. Kenapa belum ada notipnya bang? Karena belum dipasang yang lainnya. Baru diaduk. Karena EGRP-10. Ini IS number-nya sama ya. Network-nya berapa? 0-0-0-0-0. 0. Auto summary. Nah. Baru udah ada dia. Jadi fungsi auto summary ini. Ya. Teman-teman harusnya udah tau lah ya. Karena teman-teman kalau belum tau. Tinggal nonton aja video saya mengenai. EGRP pindah jalur. Menggunakan bandwidth. Nah, itu ada. Ya, disini. Kita pasang EGRP-nya. Router EGRP-10. Ini saya tap ya. Network-nya berapa? 0-0-0-0. Jangan lupa no auto. Oke. Disini karena di buku kita harus menggunakan no auto summary. Yang sudah menjadi mungkin kewajiban. Tapi kalau nggak pakai no auto summary juga nggak apa-apa sih. Ya. Router EGRP-10. Network-nya berapa? 0-0-0-0. No auto summary. Tip. Ping. Berapa? 2-2-2-2. Oke. Tabi. Sekarang 1-3. Bisa nggak? Ya. Routing. Bisa nggak? Oke. Bisa. Tadi sudah berhasil. Pengiriman paketnya sudah berhasil. Sekarang kita akan coba untuk pengecekannya. Karena saya sudah bilang tadi. Di sini kita nggak akan menambah-nambahkan konfigurasi. Kita hanya menelaah. Menelaahkan ya teman-teman. Kita akan menelaah. Mana yang disebut ini. Mana tujuan relapse ini. Ya kan? Nah. Ini kita bisa lihat. Cara ceknya gimana. Dua jeluh digunakan bersamaan. Ya. Kan saya sudah bilang tadi. Kita menggunakan dua jeluh bersamaan. Tujuannya mungkin untuk memperbesar. Ini. Bandwidth. Jadi paketnya mungkin bisa lebih cepat nyampe. Oke. Di sini ceknya gimana. Gampang banget ceknya. Tinggal do show IP root. Tuliskan IP tujuannya. Dan tuliskan juga subnet masknya. Oke. Kita dari R1 teman-teman. Eh. Dari R2 ya. Karena trafiknya kan kalau dari R1 pasti. Ya. Bisa juga sih dari R1. Dari R2 aja tengah-tengah ya. To show IP root. Berapa? 444. 255. 255. 255. Nah. Tetap. Sudah bisa ya. Dia ada dua jalur nih teman-teman. Ada dua jalur. Dan. Ada yang dibintangi. Maksudnya. Mungkin yang dibintangi. Ini adalah jalur yang direkomendasikan. Coba kita trace lagi. Lut trace. Empat. Kita bisa lihat. Jalur mana yang digunakan. Ada dua. 12, 1. 23. 12, 1. 23, 21. 34. 14. 34. Bingung ya. Jadi intinya ya. Begitu. Intinya. Ini gak akan. Berpengaruh besar. Jadi ya. Mau teman-teman pakai juga gak apa-apa. Mau enggak juga gak apa-apa. Oke. Equal Load Balancing Clear. Oke. Mungkin itu aja video dari saya. Mengenai EGRP. Equal Load Balancing. Jangan lupa di like. Di subscribe. Klik tombol lonceng. Biar ketika saya membuat video terbaru. Teman-teman bisa langsung ada notif. Di HP. Atau laptop kalian. Oke. Oke. Sekian dari saya. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. Biar videonya lebih bermanfaat. Untuk saya. Dan juga untuk teman-teman. Yang men-share-nya. Biar nambah ilmu juga. Oke. Akhir kata dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.